cara setor tunai PRI di mesin ATM disini kita menggunakan aplikasi BRIMO kita tidak harus mengantri silahkan masuk di BRIMO masukkan username dan password masukkan sandi kita masuk di BRIMO silahkan masuk di menu lainnya selanjutnya silahkan sahabat sekalian tekan setor tunai selanjutnya silahkan masukkan sandi keamanan maka akan muncul kode penyetoran setor tunai silahkan sahabat sekalian ingat ya untuk proses silahkan sahabat sekalian perhatikan mesin ATM nya di bagian atas ada keterangan tarik tunai setor tunai pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 di bagian bawah pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 sahabat sekalian perhatikan disini lampunya selalu berkedip-kedip itu menandakan mesinnya bagus di bagian kiri adalah loket penyetoran uang setor dan tarik tunai pastikan uangnya kondisi bagus di bagian layar utama disini selalu berganti ya di bagian bawah ada tips keamanan transaksi BRI apabila kondisi ATM nya sudah normal silahkan masuk di bagian layar utama disini adalah menu bahasa setelah itu pilih setor tunai tanpa kartu kanan bawah silahkan tekan masukkan kode akses tadi yang berasal dari primo 6 digit apabila sudah silahkan pilih benar dan silahkan juga masukkan nomor handphone yang terdaftar di primo tadi selanjutnya silahkan tekan benar disini setor tunai BRI nominal yang diterima adalah Rp 50.000 dan Rp 100.000 masukkan di laci disini saya setor Rp 100.000 dan Rp 50.000 pastikan kondisi uangnya tidak lusuh dan tidak sobek apabila kondisi uangnya tidak bagus maka akan keluar lagi selanjutnya disini silahkan tunggu sebentar transaksi anda sedang diproses selanjutnya kita tunggu akan muncul keterangan setor tunai BRI Rp 50.000 dan Rp 100.000 total Rp 150.000 silahkan tekan menu setor setor tunai BRI nomor kening nama dan jumlah setoran proses transaksi pilih selanjutnya kita tunggu sebentar kita sudah tahap akhir silahkan sahabat sekalian cek di printout disitu akan keluar kertas kita berhasil setor tunai di mesin ATM BRI dengan menggunakan BRI semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati